hmm nih dalamnya itu seperti sosis beneran ya teman teman padahal ini tanpa daging dan kawe dan juga kenyal ya teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman semuanya ketemu lagi bersama kang asgar di channelnya dapur kang asgar teman teman hari ini kang asgar akan nge share ya bagaimana caranya membuat sosis rumahan ya tanpa daging teman teman mudah mudahan ini bermanfaat buat teman teman semuanya dan bisa inspirasi ya buat teman teman semua yang ada di rumah oke belum lanjut ke tutorialnya buat teman teman yang baru mampir di channel dapur kang asgar alangkah lebih baiknya teman teman untuk mendukung channel dapur kang asgar dengan cara like komen dan juga di subscribe dan jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasinya biar teman teman tidak ketinggalan video video terbaru dari dapur kang asgar oke teman teman nih di depan kang asgar sudah ada beberapa bahan ya teman teman untuk membuat sosis ala rumahan tapi tanpa menggunakan daging ya teman teman nih disini kang asgar gunakan 200 gram tepung tapioca kemudian disini ada terigu ya 150 gram tepung terigu dan ada air ya teman teman ini kira kira 250 mili air dingin biasa ya teman teman kemudian disini ada 2 sendok minyak sayur teman teman dan disini untuk bumbunya ada kaldu ayam 1 sendok makan kemudian merica bubuk 1 sendok agar agar kemudian garam setengah setengah sendok teh dan bawang putih 1 sendok makan ya ini yang sudah dihaluskan teman teman kemudian ada 1 telur dan ada pasta nih kang asgar pewarna makanan ya ini oke kita langsung saja ke proses pembuatannya teman teman untuk mencetaknya kang asgar gunakan plastik ya plastik yang buat es seperti ini teman teman nih oke pertama-tama kita masukkan tepung tapioca nya nih tepung tapioca tepung terigunya nih kemudian untuk bumbu-bumbunya sama kita masukkan semua ya minyaknya juga kita masukkan teman teman nih dan untuk telurnya kita masukkan juga teman teman kita aduk dulu ya lalu kita kasih air Nih setel sendok Kita gunakan ya teman-teman Gunakan pengocok ya Nih airnya masih kurang Kita gunakan saja Dan untuk pewarna Ini biar tidak kelihatan pucat Jadi tidak segar gunakan Pewarna saja teman-teman Ini mau teman-teman pakai pewarna Mau tidak terserah ya Jadi biar lebih kelihatan menarik Kita aduk sampai Rata ya Nih teman-teman kita kocok Sampai benar-benar tidak ada yang menggumpal Ini karena sudah selesai Ini tinggal kita proses pencetakan ya Ini tinggal kita cetak ya teman-teman Kita cetaknya menggunakan plastik Seperti ini ya Plastik es Dan gunakan corong Ini karena Karena Sangat segar tidak Mau menggunakan corong Sangat segar gunakan plastik Seperti ini teman-teman Yang terusnya seperti ini Jadi pakai plastik Seperti ini ya teman-teman Ini kalau tidak ada Corong ya teman-teman Ini kalau sudah ini Kita cetak Masukkan ke dalam Corong es ya teman-teman Ini Terus kita mengikatnya Jangan sampai ada Udara yang masuk ya teman-teman Atau yang Kosong disininya nih Kayak ini kan masih ada Kita paskan dulu teman-teman Biar tidak menggelembung ya Jangan ada yang menggelembung Terus kita Ikat menggunakan karet ya teman-teman Jangan terlalu ngepas ya teman-teman Karena ini kan nanti Diproses lagi ya Direbus Jadi jangan terlalu ngepres banget ya Nih Jadi biarkan lentur saja teman-teman Jadi jangan terlalu ngepres ya Udah beres ya Proses Pembungkusannya teman-teman Tinggal kita rebus ya Teman-teman Akan ke asgar rebus ya Ini sudah siapkan Nih kita masukkan saja ya Kita biarkan sampai terapung dengan sendirinya teman-teman Nih kak asgar akan tutup ya Nih kak asgar akan tutup ya Kita tunggu ya Sampai terapung dengan sendirinya Oke ini kita lihat Apakah sudah terangkat atau belum Nih teman-teman Ini sudah terapung begini Tandanya ini sudah mateng ya teman-teman Tinggal kita angkat saja teman-teman Ini sudah mateng ya Kalau sudah terapung Seperti ini Ini sudah mateng teman-teman Ini karena kak asgar sudah simpan selama 10 menit Nih teman-teman Kita angkat saja teman-teman ya Oke ini dia hasilnya teman-teman Sosisnya sudah jadi ya teman-teman nih Ini masih dalam keadaan hangat ya Panas ya teman-teman nih Tuh Kita buktikan ya Apakah ini benar seperti sosis teman-teman nih Nah sekarang akan potong ya Satu Nih menggunakan ini nih Apa Apa temannya Talenan teman-teman ya Nih Nah sekarang akan coba potong ya Nih Nih Hasilnya seperti apa ya Apakah sama seperti sosis Di warung-warung Atau yang suka teman-teman beli Nih teman-teman Hasilnya seperti ini ya Tuh Sama ya teman-teman nih Seperti sosis yang biasa teman-teman beli di warung Cuman sama ya Nih Tuh lihat ya Sosisnya nih Akan asgar akan potong teman-teman ya Dalamnya itu seperti sosis Beneran ya teman-teman Padahal ini tanpa daging Dan KW Dan juga Kenyal ya teman-teman Tuh Ya Nih Nih Tuh 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 Sama ya teman-teman nih Sosis KW Ala rumahan nih Teman-teman Mudah-mudahan ini menginspirasi ya Dan buat teman-teman yang Bingung mencari sosis Yang jauh-jauh ke pasar ya Nih Bikin saja di rumah sendiri Teman-teman ya Nih Oke Mungkin sekian dulu dari dapur Kang Asgar Teman-teman Mudah-mudahan ini bermanfaat Airukala Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah-mudahan ini bermanfaat Terima kasih telah-mudahan ini bermanfaat Terima kasih telah-mudahan ini bermanfaat